Bahwa nazar itu satu bentuk hutang yang wajib untuk dilunasi Maka nazar itu kan sebenarnya nazar tidak dianjurkan sebenarnya Karena inna nazra layati bi khair Nazar itu tidak akan mendatangkan apa-apa Tidak akan merubah ketetapan Allah dengan nazar kita Tapi kalau sudah terucap Maka harus dibayar Harus dilunasi Dengan catatan dalam nazarnya itu ada nilai ibadah Ada nilai ibadahnya Kalau tidak ada nilai ibadahnya tidak usah dikerjakan Kalau sehat orang tua saya niat saya bawa jalan-jalan ke Hongkong Apa ibadahnya jalan-jalan ke Hongkong Jalan-jalan dosa yang dapat Tidak usah laksanakan Robah Hongkongnya menjadi umroh Bawa-bawa umroh Jadi harus ada nilai Harus ada nilai ibadahnya Dan jangan mempersulit diri Jangan bernazar mempersulit diri Pokoknya kalau sehat orang tua saya Saya bawa haji tiga kali Dia aja makan susah Mau bawa orang tua pula haji tiga kali Jadi jangan mempersulit diri Ada seorang sahabat dulu bernazar pada masa rasul Apa nazarnya Nazarnya saya lupa untuk apa dia bernazar Tapi isi nazarnya jalan kaki dari Madinah ke Mekah Itu nazarnya Jadi ingin dia tawaf Tapi jalan kaki Dari Mekah Madinah Tahu Nabi nazarnya itu Kata rasul Kamu pergilah ke Mekah Untuk tawaf itu Untuk ibadah Tapi jangan jalan kaki Berapa jalan kaki Kalau seandainya Memang ada Ada kan raan Itu mempersulit diri Dan Islam Begitulah indahnya Islam Tidak boleh kita sulit sama Islam Islam tidak membolehkan kita Untuk mempersulit diri Bahkan ketika terjadi kesulitan saja Diberikan kemudahan Kan gitu kan Tidak sanggup puasa boleh Tidak puasa Nah ini sengaja pula mempersulit diri Maka agama sangat melarangnya